Intro Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share, and subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasimu Agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya Hmm, jalan-jalan lagi yuk Nah, di video kali ini, saya akan menampilkan kepada kalian semua Indahnya Monumen Tugu Katmawati Yang berada di Simpang 500amban, pusat kota Bengkulu Intro Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tepatnya pada tanggal 12 September 1967 Atau tepat 6 bulan setelah Jenderal Soeharto ditatkan sebagai pejabat presiden Pada 12 Maret 1967 Provinsi Bengkulu dulunya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan Yang berdiri jauh sebelumnya Yaitu pada tanggal 12 September 1950 Di saat presiden Soekarno masih memimpin Indonesia Oleh karena itu, saat ini kita kenal Bengkulu sebagai provinsi Yang tergabung dalam Sumatera bagian Selatan Atau Sumbaksel Bersamaan dengan 4 provinsi lainnya Yaitu Sumsel, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Babel Kota Bengkulu merupakan salah satu dari 10 kabupaten kota Yang ada di Provinsi Bengkulu Sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu Dengan memiliki luas wilayah terkecil Yaitu 151,7 km persegi Atau hanya sekitar 0,76% dari luas provinsi Sekaligus merupakan satu-satunya wilayah Yang memiliki wilayah gak sampai 1%nya loh Namun, provinsi ini banyak menyimpan nilai-nilai sejarah loh di dalamnya Sosok presiden pertama Indonesia Sekaligus pahlawan revolusi Insinyur Soekarno Pernah dihasilkan ke Bengkulu oleh penjajah Karena pemikiran dan perjuangannya Faktanya nih, di tengah pengasinan Soekarno pun jatuh cinta pada Fatmawati Binti Hassadin Siapa sih yang gak kenal sosok inspiratif Ibu Fatmawati Beliau merupakan istri dari presiden pertama Republik Indonesia Keduanya dipertemukan untuk pertama kalinya Ketika Insinyur Soekarno dipindahkan dari tempat perasingannya di daerah Flores Nusa Kendara Timur ke Kota Bengkulu Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih Yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ngomongin monumen Fatmawati Yuk kita bahas siapa dan kenapa ibu Fatmawati bisa dibuat monumennya di kota Bengkulu Nama asli Fatmawati ialah Fatimah Ia adalah putri asli Bengkulu Dan merupakan istri presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno Fatmawati merupakan ibu negara pertama Indonesia Ia juga lah yang berperan menjahit bendera merah putih Yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Fatmawati lahir dan besar di Bengkulu Beliau lahir pada 5 Februari 1923 Dan wafat pada 14 Mei 1980 Fatmawati sendiri rupanya gak dimakamkan di kota kelahirannya Melainkan dimakamkan di Karep Bifak, Jakarta Pusat Pembangunan monumen Fatmawati yang berlokasi di Simpang 500 Samban Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh Awalnya, monumen ini sendiri berbentuk Tugu Bundaran Simpang 500 Samban Kota Bengkulu Dari sebelumnya patung kuda, kini telah berdiri kokoh monumen pelawan nasional penjahit Sang Saka Merah Putih Fatmawati Lengkap dengan pahatan mesin jahit dan untayan kain bendera Paras cantik mantan ibu negara ini terpahat api Patung ini sendiri memiliki total tinggi 7 meter Yang terdiri atas dudukan setinggi 2 meter dan patung setinggi 5 meter Direncanakan sebelumnya, monumen ini akan dibangun di pintu bandara Fatmawati Soekarno Namun, seiring berjalan waktu, atas kesepakatan keluarga Fatmawati Monumen ini didirikan di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu Yang merupakan jantung Kota Bengkulu Simpang 5 menjadi pilihan lokasi pendirian monumen Karena nilai histori masa lalu yang menjadi pertimbangannya Beberapa pertimbangan monumen didirikan di pusat kota Di antaranya, Simpang 5 merupakan daerah strategis aktivitas masyarakat Dan rumah ibu Fatmawati sendiri terletak di daerah ini Yang sekarang menjadi BNI 46 Selain itu, Simpang 5 ini sendiri merupakan perwujudan dari 5 sila dari Pancasila Monumen ini menjadi ikon bersejarah bagi Bengkulu Sebagai tanah kelahiran ibu negara pertama ini Hingga kini, rumah ibu Fatmawati juga menjadi salah satu andalan wisata sejarah di Provinsi Bengkulu Sosok ibu Fatmawati merupakan kebanggaan masyarakat Bengkulu Ia adalah bukti bahwa Bengkulu memiliki peran penting dalam keherdekaan Indonesia Berdirinya monumen Fatmawati merupakan momentum berharga Untuk mengetuk perhatian pemerintah pusat kepada Bengkulu Khususnya untuk pelebaran jalan di sepanjang bandara hingga titik 0 kota Bengkulu Sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Faktanya nih, monumen ini dibangun menggunakan dana CSR BUMN loh Anggara mendirikan monumen ini yakni berkisar 4,2 miliar rupiah Yang berasal dari program BUMN hadir untuk negeri Yang siap membantu seluruh biaya atas kerjasama BPN bersama 12 BUMN lainnya Rupanya, seniman yang berhasil membuat aktif monumen Fatmawati sendiri adalah Karya seniman asli Indonesia, I Nyoman Nuwarta Sosong Ibu Fatmawati sangat dikenang di kota kelahirannya Selain menumen, Ibu Fatmawati Soekarno ternyata juga dijadikan nama bandara di Bengkulu loh Sedangkan rumah yang pernah ditempati Ibu Fatmawati sendiri Saat ini sudah dijadikan museum Yang juga termasuk destinasi wisata bersejarah di kota Bengkulu Nah, udah puas kan ngeliat megahnya monumen Ibu Agung Fatmawati ini? Nantikan jalan-jalan ke kota dan provinsi lainnya Di channel Youtube kesayangan kalian Ujang Kadir Bersaudara Demikianlah video ini Nantikan terus video-video berikutnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya Serta aktifkan lonceng notifikasinya